Alur film Midsommar karya Ari Aster tahun 2019 Film ini bercerita tentang hubungan antara Dani dan Christian yang tidak begitu baik. Di sisi lain, Dani sangat merasa sedih setelah mengetahui bahwa orang tua dan adiknya tewas secara tidak wajar. Seiring berjalannya film ini, nanti bakalan ketahuan bahwa adiknya lah yang membunuh kedua orang tuanya tersebut, yang kemudian adiknya bunuh diri. Dalam keadaan depresi, Dani menganggap bahwa Christian sebagai pacarnya adalah alasan bahwa kenapa ia harus tetap hidup. Namun Christian tidak pekat terhadap Dani. Setelah itu, Dani mengetahui bahwa Christian akan pergi ke harga Hasingland bersama teman-temannya yaitu Mark dan Josh setelah mendapat undangan dari Pele yang berasal dari Sweden. Mereka diundang untuk menghadiri perayaan pertahanan musim panas, Midsommar, di desa Luluhur Pele. Kebetulan perayaan ini hanya dilakukan 90 tahun sekali, Dani dan Christian pun terlibat cekcok karena Christian tidak memberitahu tentang rencana pemberangkatan mereka ke harga. Namun akhirnya, Christian meminta maaf dan mengajak Dani untuk ikut bersama-sama. Perjalanan menuju harga terlihat baik-baik saja dan mereka terlihat sangat menikmati keindahan alam di sepanjang jalan menuju kampung halaman Pele. Setelah sampai di harga, mereka bertemu dengan Simon dan Connie yang diundang oleh adik Pele yaitu Ingmar. Ketika mereka bertemu, Ingmar menawarkan jamur kepada rombongan kakaknya dan yang ikut mencicipi, ia mulai halu dan terbayang sosok adiknya yang sudah tiada. Mereka pun sampai di rumah masyarakat harga. Namun kejadian yang sangat mengejutkan adalah ketika mereka menyaksikan upacara atas tupa. Upacara ini mewajibkan dua tetua desa bunuh diri dengan melompat dari atas tebing. Ketika tetua lelaki tidak mati, warga desa meniru desah penderitaannya dan memukul kepalanya dengan palu besar. Pemimpin desa, Sif, menjelaskan bahwa kematian seperti ini sudah biasa di harga dan setiap warga akan melakukan hal yang sama ketika menginjak usia 72 tahun. Upacara ini membuat mereka bimbang, khususnya Dani. Tetapi mereka memutuskan tinggal karena Pelek memujuk mereka dan Josh mengangkat tradisi ini sebagai topik tesisnya. Berbeda dengan Simon dan Connie, mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Saat Connie beres-beres, seorang tetua memberitahunya bahwa Simon sudah pergi terlebih dahulu ke stasiun kereta. Connie yang kebingungan akhirnya pergi sendirian. Christian memutuskan untuk mengangkat harga sebagai topik tesisnya, tetapi Josh sangat keberatan. Josh berusaha mencari informasi tambahan tentang praktik kuno di desa tersebut. Praktik ini didasari oleh lukisan seorang warga yang dilahirkan dari hubungan inses dan dianggap sebagai dukun. Setelah Mark tidak sengaja mengencingi pohon suci dan membuat warga murka, ia diajak oleh seorang perempuan yang sempat ditaksirnya. Malam itu, Josh menyelinap ke kuil desa untuk mengambil foto kitab suci mereka. Ia dihampiri oleh seorang pria setengah telanjang yang mengenakan kulit dan wajah kaki Mark. Kepala Josh dipukul dengan polu, lalu badannya diseret ke luar kuil. Singkat cerita, akhirnya teman-teman Pele terbunuh dan menyisakan Dani dan Christian. Pada scene selanjutnya, Dani diminta mengkonsumsi minuman sikadelik dan ikut serta dalam lomba tari mengelilingi tiang. Ia menang dan diangkat sebagai Ratu Mei, gelar terhormat di desa ini. Pada saat yang sama, Christian dibius dan dipaksa mengikuti ritual seks untuk menghamili perempuan bernama Maja. Sejumlah perempuan menyaksikan dan interaksi dalam ritual ini. Setelah melihat Christian dan Maja bermantap-mantap, Dani panik dan beberapa perempuan harga ikut meraung-raung dan mendesah bersamanya. Tidak lama kemudian, Christian yang setengah tidak sadar menemukan kaki Josh yang terkubur dan tubuh Simon dalam keadaan terpotong sesuai dengan ritual burung berdarah. Christian kemudian dilumpuhkan oleh seorang tetua. Warga desa berkumpul dan menjelaskan kepada Dani bahwa sembilan manusia harus dikorbankan demi menyiapkan pengaruh jahat dari desa ini. Empat korban pertama adalah pendatang, Josh, Mark, Connie, dan Simon yang diundang Pele dan Ingmar. Empat korban lainnya adalah warga desa dan dua tetua yang dikorbankan, Ingmar dan satu warga lain. Dani sebagai ratu Mei boleh memilih korban kesembilan dari kalangan pendatang atau warga. Lalu Dani mengorbankan Christian untuk melenyapkan dia dari kehidupannya. Dalam keadaan lumpuh, badan Christian dimasukkan ke badan beruang yang sudah dikosongkan. Lalu didudukan di kuil bersama jasad korban lainnya ditambah dua warga yang masih hidup. Seorang tetua memberikan racun pohon kepada warga tersebut supaya mereka tidak menderita. Kuilnya kemudian dibakar. Ketika api mulai membakar, salah satu warga ia berteriak. Diluar warga pun ikut berteriak meniru raungannya sebagai tanda berakhirnya ritual ini. Dani juga menangis kemudian perlahan tersenyum. Sekian alur film cerita. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih telah menonton!